Jelang perayaan Indul Fitri 1444 Hijriah, bernak-pernik karpet masih menjadi andalam bagi masyarakat untuk mempercantik rumah. Tak hayal, jelang lebaran ini, penjualan karpet pun dipuru pembeli. Bahkan ini menjadi berkat tersendiri bagi para penjual karpet di Pasar Parit 1, Kota Kuala Tunggal. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Plus Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Setiap tahunnya, aneka jenis karpet masih menjadi andalam masyarakat yang digunakan sebagai salah satu hiasan untuk mempercantik lantai rumah. Salah satu penjual karpet di Pasar Parit 1, Daus, mengatakan, beberapa hari belakangan ini, penjualan karpet mulai meningkat sebab biasanya sepi pembeli. Menurutnya, pada hamin tiga jelang lebaran ini, karpet menjadi incaran dan dipuruh masyarakat. Untuk jenis karpet yang kerap dipuruh masyarakat, yakni jenis karpet Malaysia. Sedangkan untuk harga karpet yang dijual bervariasi, mulai dari harga Rp450.000.000 hingga Rp1.000.000. Tergantung jenis dan ukuran karpet yang diinginkan. Selain itu, Daus juga mengatakan bahwa dibandingkan awal Ramadan lalu, pada hamin tiga jelang lebaran ini peningkatan penjualan karpet mencapai 50%. Bahkan pembeli pun datang secara silih berganti untuk membeli karpet di toko miliknya. Jelang lebaran ini beberapa hari ini, Alhamdulillah lah, memang lumayan banyak juga yang beli kan. Waktu awal kemarin memang agak sepi, tapi memang agak penurunan lah, karena ekonomi tani agak susah kan. Kalau sekarang ini sudah ada tangan lah, sudah pembeli, Alhamdulillah lah. Jadi jenis-jenis karpet, apu-karpet, apu-apu ini biasanya yang sering orang beli? Kalau jenis-jenis karpet, kalau sekarang ini Malaysia, karpet Malaysia. Dengan ukuran berapu-apu sering dibeli itu banyak? Ukuran untuk ruang-ruang depan lah bang, ukuran 2x3, 3x4. Tapi kalau Malaysia itu jenis-jenisnya 2x3, itu yang biasanya banyak dibeli orang. Kalau untuk harganya dari harga berapu-apu itu jual? Kalau yang 2x3 itu harganya 4,5 sampai 500an bang harganya. Meski demikian diakui Daos bahwa pada momen peluang suci Ramadan ini menjadi berkat tersentiri. Sebab setelah lebaran penjualan karpet kembali normal seperti biasa bahkan sepi pembeli. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!